Kelurahan Selekop di Kecamatan Bintan Timur menjadi salah satu sentra industri kerupuk ikan di Kabupaten Bintan. Setidaknya ada 63 industri kerupuk yang tumbuh dan berkembang dengan produk berorientasi ekspor. Salah satunya adalah kelompok industri kerupuk berkah yang mengolah ikan tamban menjadi panganan kerupuk. Dalam satu bulan, industri kecil menengah ini mampu memproduksi 200 hingga 300 kilogram kerupuk ikan. Usaha yang dirintis oleh lima orang warga lokal ini telah mampu memasarkan produknya ke berbagai kota di Indonesia hingga mancanegara. Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memasarkan produknya melalui toko penjualan online internasional Alibaba. Negara yang menjadi tujuan ekspor kerupuk ini adalah Singapura dan Malaysia. Indonesia, Singapura, berupa reseller. Dalam satu bulan bisa mencapai 200 hingga 400 kilo. Itu baru satu orang. Itu satu orang, Pak. Ada lagi yang kawan-kawan? Ada juga, ibu-ibu yang memang produksinya mungkin di atas 500 kilo kerupukannya. Bisa juga di Singapura atau Malaysia. Saya berharap proses pembuatan kerupuk di Singapura ini dapat kita ekspos lebih baik, apalagi inovasi sentral kerupuk ini termasuk salah satu pajang inovasi yang diselenggarakan oleh Menpan RBI. Saat ini, di Kelurahan Selekop terdapat 63 industri kecil menengah yang fokus mengembangkan produk kerupuk ikan. Dari jumlah itu, ada tujuh kelompok IKM yang aktif dan memasarkan produknya ke luar negeri.